selamat malam teman-teman atau kalau teman-teman menontonnya pagi selamat pagi kalau siang selamat siang seperti yang saya janjikan kali ini di tutorial yang ke-7 ini di bagian 7 ini saya akan menampilkan post berita yang sudah kita buat di dalam database atau dalam tabel kita tabel berita sebelumnya di tahap ke-6 kemarin itu kita kemarin sudah post beritanya disini judul isi berita tanggal dan gambar bagaimana cara menampilkan ini disini nah itulah yang akan kita buat sekarang sebenarnya ini sangat simple saya sudah menyiapkan scriptnya di blog saya kita tinggal copy ini nah copy ini sampai sini sampai bawah ini semuanya copy semuanya ke dalam file index di sini jantikan konten panel konten sini kan ada panel konten jantikan panel konten dengan script yang kita buat tadi nah simpan coba kita refresh nah hasilnya jadi seperti ini nah seperti ini nah saat ini nah jika kita klik baca coba kita pause yang lebih panjang ya kita copy kan artikel pernah saya buat salah satu artikel saya nah pilih gambar yang sesuai atau coba-coba saja dulu post berhasil dan hasilnya adalah nah nah sekarang website kita sudah berjalan sebagaimana sih mestinya nanti kita akan membuat widget disini ya ini seperti ini disini sesuai label atau gimana kategori dan juga akan merapikan nambah merapikan header jadi next video nantikan lagi tutorial saya jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih sudah menonton dan selamat malam